Pada video kali ini kita bahas seputar bank BNI terkait beda M-PIN dengan password transaksi di aplikasi BNI Mobile Banking. Berikut ada pertanyaan. Saat registrasi di aplikasi BNI Mobile Banking, saya diminta untuk membuat M-PIN. Dan di proses berikutnya, diminta membuat password transaksi. Apa beda dari kedua kode keamanan ini? Nah ini pertanyaan umum yang sering diranyakan bagi nasabah yang baru pertama kali menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Berikut penjelasannya. M-PIN atau Mobile PIN adalah 6 digit angka, akan digunakan nasabah setiap kali login di aplikasi BNI Mobile Banking bersama dengan User ID. Nah sebenarnya bisa juga login menggunakan biometrik login diantaranya fingerprint atau FISH ID. Tapi metode yang umum digunakan adalah dengan input User ID dan M-PIN. Kemudian yang kedua, untuk password transaksi, itu adalah terdiri dari 8 sampai 12 karakter. Diperlukan selanjutnya sebagai otentikasi di setiap transaksi finansial. Contohnya ketika nasabah transaksi transversal do, atau pembayaran juga pembelian di BNI Mobile Banking. Nah 8 sampai 12 karakter ini merupakan kombinasi angka dan huruf, dan harus mengandung huruf kapital atau huruf besar. Nah jika nasabah lupa dengan M-PIN, termasuk password transaksi, itu bisa cek video saya sebelumnya ya, linknya nanti saya taruh di kolom komentar. Jadi bisa di-reset tanpa perlu ke kantor bank BNI. Prosesnya cukup mudah ya. Silahkan nanti lihat di video yang sudah pernah saya unggah. Oke jadi demikian ya, video singkat bagi pengguna baru aplikasi BNI Mobile Banking terkait apa beda dari M-PIN dan password transaksi yang ada di aplikasi BNI Mobile Banking. Jika ada pertanyaan terkait video ini, maupun terkait Mobile Banking Bank BNI, bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.